Pemain PSM Makassar, Adilson Silva, tercatat sebagai salah satu striker yang banyak menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Dikutip dari lapangbola.com, pemain asal Portugal itu punya presentasi 0,49 bagi rekan setimnya. Jika melihat gaya permainannya, Adilson memang bukan tipikal striker target man. Di bawah asuhan Bernardo Tavares, pemain berusia 26 tahun itu menjadi striker yang punya mobilitas tinggi. Adilson bisa turun, melebar, dan menyerang ruang kosong. Makanya bisa menarik pemain lawan keluar dari posisinya sehingga rekan setimnya punya ruang yang bisa dimanfaatkan. Namun imbasnya pemilik nomor punggung 20 itu belum mampu mencetak gol hingga pekan ke-15, Liga 1 untuk PSM Makassar. Catatannya sendiri dalam mengancam langsung gawang lawan terbilang kurang sebagai sosok curu gedor. Adilson hanya membukukan 8 tembakan dan 5 tembakan tepat sasaran. Kontribusi striker 191 cm ini kini dinanti-nanti ketika PSM Makassar berjumpa Arema FC di Stadion BC Habibie Parepare pada Jumat 20 Oktober 2023. Pengamat sepak bola AC Gafrasak mengatakan, Adilson harus lebih garang lagi sebab striker itu tugasnya mencetak gol. Dia pun meminta PSM Makassar bisa bermain efektif lawan Arema FC. Beluang sekecil apapun harus dimaksimalkan untuk jadi gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!